Pemprov DKI beri perhatian khusus terhadap keamanan pegawai dari tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Melalui Surat Edaran Gubernur No. 7 SE 2021, diatur upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual yang bisa terjadi di lingkungan kerja. Diimbau kepada Kepala OPD dan Unit Kerja agar Berkomitmen dalam pencegahan pelecehan seksual Mewajibkan pegawai membangun suasana kerja yang aman Sosialisasi pelecehan seksual dan upaya pencegahannya Upaya penanganannya adalah Pelapor, baik itu korban maupun saksi, dapat menyampaikan aduan secara tertulis dalam laman www.bkddki.jakarta.go.id Lalu, laporan akan langsung ditindak lanjuti. Pelapor diberi perlindungan dan pendampingan sesuai undang-undang. Badan kepegawaian daerah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Bentuk pelecehan seksual yang bisa terjadi di lingkungan kerja sebagai berikut Pelecehan fisik Pelecehan lisan Pelecehan isyarat Pelecehan tertulis atau gambar Pelecehan psikologis atau emosional Dan bentuk perbuatan pemaksaan seksual lainnya Hak pelapor juga diatur Yaitu Mendapatkan informasi utuh terkait proses penanganan Perlindungan atas rasa aman Kerahasian identitas Laporan balik Pemberitaan yang berlebihan Dan segala bentuk ancaman dan tindakan pembalasan dari pihak lain Pelayanan psikologis Counseling dan pendampingan proses hukum Pelayanan rumah aman atau shelter Pelayanan kesehatan dan mediko-legal Atau pelayanan medis untuk kepentingan penegakan hukum bagi korban Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan khusus korban Sementara, hak terlapor adalah Mendapatkan informasi utuh terkait proses penanganan Kerahasian identitas Proses penanganan yang adil Kesempatan menyampaikan jawaban dan menyerahkan bukti pendukung Setiap orang berhak bekerja Dengan nyaman, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan Ciptakan suasana kerja bebas pelecehan seksual Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!